Halo guys, kali ini saya ingin buat video tutorial yang berhubungan dengan forensik, ya forensik sederhana yang dimana disini kita akan menggunakan beberapa tool yang gratisan ya nah misalnya dalam satu kasus dimana Anda punya flash disk, contohnya disini saya ada flash disk yang isinya beberapa file nah kemudian kita akan coba menghapus beberapa file ini sebelum kita lakukan format saya tekan shift delete, dia tidak akan permanent ya, delete permanent ini juga, kemudian saya akan melakukan format pada disk ini jadi skenario nya kita melakukan penghapusan secara sengaja maupun tidak sengaja lalu kemudian kita format disk nya dengan quick format misalnya, ya selesai nah kalau kita lihat disini kosong sudah ya nah untuk melakukan recovery dan melihat isi dari flash disk, USB flash disk yang sudah kita hapus beberapa file yang kemudian kita juga format format, ya kita bisa melakukan pengembalian data dengan menggunakan, saya ada tool yang cukup bagus ya namanya ftqimager, ini gratisan ya, bisa di download secara gratis, ya nah ini nah kemudian juga ada tool yang akan saya tampilkan disini ada namanya apa nama itu, autopsy ya jadi ada tool namanya autopsy, saya sudah install, ya jadi bisa pakai autopsy, ya nah ini ini juga dua tools ini berjalan di atas windows jadi kita bisa install di windows 32 bit atau 64 bit, ya saya close dulu sementara, saya belum perlu, ya nah, saya akan tampilkan dulu yang access data ftqimager, ya tool gratisan ini bisa digunakan untuk melakukan beberapa hal, kita lihat masuk ke file, kemudian kita bisa create image, ya bahkan kita bisa capture memory dari satu PC tertentu misalnya Windows XP, Windows 7 atau Windows 10, ya kita juga bisa melakukan imaging, sorry image mounting, ya kemudian create image, ya disini saya menggunakan create image untuk supaya saya bisa bekerja independent maksudnya gak perlu harus bawa flash disk yang menjadi evidence atau ya flash disk kita sendiri yang mungkin dia butuh untuk yang lain-lain jadi kita bisa buat image, ya disk image dari yang tadi, ya coba kita pilih ini, ya file, create image, kemudian kita pilih physical drive nah kebetulan kita bisa pilih disini, ada beberapa hati-hati jangan salah pilih, ya karena kebetulan saya disini pakai Toshiba, ya nah ini 7 giga, ya kita pilih, lalu kemudian finish kemudian kita bisa simpan file hasil image ini ke dalam satu directory tertempu, ya kemudian pada saat kita klik add disini, dia ada beberapa pilihan saya sangat menyarankan memilih desiniasi image type-nya ke row, ya karena ini bisa dibaca oleh banyak tool terutama tool-tool yang open source yang gratisan, kalau tool apa, kalau yang lain smart E01 ini harus dedicated tool atau apa tool tertentu seperti contohnya encase kalau AFF ini bisa digunakan juga untuk open source tapi yang paling bagus ini ya, DD sama dengan kalau kita bikin DD atau menjalankan DD membuat image di sistem operasi Linux, lalu kita pilih DD ya, kemudian kita bisa ini, ini bisa dikosongin kalau mau, ya nah kemudian disini dimana kita masukkan image destination folder simpan aja misalnya contoh saya ada beberapa saya simpan di hard disk saya misalnya contoh saya masukin ke directory ya saya bisa bikin directory tertentu misalnya temp aja, ya temporary file, ya, kemudian kita bisa kasih maksudnya temporary folder kemudian kita kasih image misalnya contoh my flash disk empty, ya lalu klik finish, ya kemudian kita proceed aja, ini ada peringatan tapi ini bisa diabaikan hati-hati kalau kita masih ada file mungkin ini bisa akan meng-override atau menimpa file yang tadi, ya atau yang udah pernah dibuat, ya kemudian kita pilih verify image, ya verify images after they are created ya, kemudian kita bisa melakukan create directory dan sebagainya cuma sementara saya pilih ini aja, ya yang pertama ini, ya verify image, lalu kemudian kita start, ya butuh waktu beberapa menit sampai mungkin hitungan jam, ya kalau flash disknya gede misalnya contoh sampai 128GB atau bahkan 256 nah enaknya kalau kita udah pakai image ini udah create image image tadi bisa digunakan oleh apa, FTK imager sendiri atau bahkan tool lain seperti contohnya otopsi, ya dan beberapa tool lain, ya yang Anda bisa pergunakan untuk melakukan analisa terhadap apa, data yang berada pada flash disk atau bahkan hard disk eksternal, internal yang Anda periksa nantinya kebetulan ya, sambil menunggu ini proses berjalan saya akan jalankan saya akan jalankan autopsi nah, autopsi ini adalah satu tool gratisan juga yang bisa digunakan untuk melakukan analisa terhadap satu image tertentu misalnya contoh flash disk atau hard disk, ya bisa juga langsung ke ya, file yang udah jadi, ya maksudnya flash disk yang udah di image atau bahkan physical disk, ya langsung yang plastik yang bersangkutan, ya dan ini bisa digunakan juga untuk melakukan recovery terhadap file-file yang mungkin hilang karena terformat atau terhapus, ya kita coba creating case dulu mungkin kita bisa kasih case misalnya 001 ini tertentu bisa test saja, ya nah, directory-nya kita bisa setel juga di directory yang sama misalnya saya saya sumpah didik temp misalnya biar nggak berantakan, ya nah, kemudian klik next nah, case number kita kasih misalnya 01 examiner nama Anda sendiri saya, saya, saya begini, ya kemudian klik finish ya oke ini sambil kita menunggu, ya nah, berikutnya nanti ada ini sebenarnya wizard di mana wizard-nya akan membantu kita step by step contohnya misalnya kalau kita pakai source type-nya add ya, udah ada ya kebetulan saya ada contoh image ya atau kita tunggu ini juga bisa ya, masih lumayan lama ya nggak apa-apa kita pakai ini aja ya jadi kita bisa pilih image-nya jadi, ada ada opsi buat image file atau local disk ya, kalau memang kita mau langsung ke local disk silahkan ya misalnya contoh kalau males pakai image kalau di forensik harusnya periksa atau melakukan analisa nggak boleh langsung ke alat yang bersangkutan atau device yang bersangkutan sangat disarankan menggunakan image karena image ini bisa digunakan berkali-kali tanpa harus merusak atau melakukan ya, maksudnya takutnya rusak image-nya tapi kalau untuk coba-coba silahkan ya kita bisa pilih local disk ya nah, kemudian kita otomatis dia akan ini nah, cuma ini kebetulan ada sedikit ya, ada error ya some disk were not detected on some system is required on some system it requires admin privileges atau run administrator jadi, kalau mau jalankan ini harus jalankan dalam modus administrator atau supaya kita bisa melakukan penulisan ya tapi pemeriksaan terhadap image maksudnya disk yang asli sebenarnya tidak disarankan karena dari sisi forensik ini tidak apa takutnya tidak bisa digunakan untuk pembuktian ya, karena kita melakukan analisa potensi buat melakukan penulisan terhadap atau ke disk itu sendiri tinggi jadi tidak disarankan lebih enak memang pakai image ya memang proses pembuatan image ini memang sebenarnya tergantung kalau ditanya lama atau tidak lama tergantung besar dari atau kapasitas dari disk yang bersangkutan kebetulan kebetulan nah saya akan coba memilih ini ya untuk testing aja ya kemudian kita pilih next nanti dia akan ada konfigurasi inches modules yang kita pilih saja semua kemudian kita klik finish ya nah kemudian dia akan melakukan analisa terhadap folder yang bersangkutan ya maksudnya disk yang bersangkutan ya kita bisa lihat ada eDrive ya misalnya kita bisa view file type nya ya ada yang deleted ya file system dan sebagainya ya oke disini ada extended ada informasi mengenai deleted data ya mungkin ada biasanya sih kalau ada penghapusan bisa akan akan keluar sini ada plain text nih sudah kehapus bisa kelihatan kemudian ada kesehatan file mungkin ya nah gitu ya oke ini sambil kita tunggu ya beberapa menit lagi selesai ya sebenarnya sih sama aja ya hasilnya bisa sama tapi ya untuk kebutuhan forensik ya maksudnya bukan untuk kebutuhan pribadi mungkin Anda bisa langsung menggunakan tool ini langsung tembak ke flash disk yang bersangkutan yang akan dianalisa ya disini kita bisa lihat ada extended data ada deleted nah ini ada kelihatan nih deleted ya ada oh ada file CSSP misalnya ada version ya kemudian di current folder kita bisa lihat apa aja yang ini dihapus ya nah ini kemudian bisa kita lihat ada 19 ya deleted kemudian beta data ada 6 ya oke nah kemudian juga sambil saya melihat ini ya proses ya kemudian kita bisa lihat ada unallocated kemudian nah kemudian harusnya sih kalau image ini bisa dia otomatis bisa nyari ya kalau memang ada image yang dihapus biasa muncul disini ya tapi saya bingung juga nih kebetulan gak ada nih ya oke nah kemudian kita bisa lihat juga lebih ke bawah ada file systemnya megabyte file size-nya kemudian ada extracted data kalau ada email dan sebagainya keluar semua di sini ya oke ini hampir selesai ya jadi yang kita butuhkan kembali lagi tadi adalah FTK Imager ya di mana FTK Imager ini akan kita gunakan untuk meng-create atau membuat image ya dari satu flash disk atau disk yang kita ingin analisa ya termasuk kita punya disk sendiri yang mungkin gak hapus secara gak sengaja atau keformat secara gak sengaja ya nah ini hampir selesai kita tunggu aja ya 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 kemudian dia ada lakukan verifikasi ya verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa image yang kita buat ini adalah valid dan tidak ada kerusakan atau corrupt ya corrupted disk ya biarkan aja dia melakukan verifikasi ya ya beberapa menit lah nah secara setelah verifikasi berhasil nanti akan ada laporan ya nah ini ada beberapa laporan mengenai ini kebetulan resultnya dia akan informasikan kita bahwa ada hashnya ya dalam bentuk MD5 report hashnya verify resultnya kemudian ada dia juga bikin show 1 hashnya report hashnya ya kemudian ada informasi mengenai bad sektor ini kebetulan tidak ada bad sektor ya kemudian kita tinggal klik ok aja ini nama image nya sektor townnya ya nah kemudian kita klik ok lalu kita bisa klik lagi image summary untuk lihat yang tadi ya informasinya dalam bentuk teksi sebenarnya ya nah ini kita bisa lihat ada informasi mengenai MD5 ya tapi juga bingung nih kenapa kok field ya gak apa-apa biarkan aja dulu ya sementara ini dulu nah kemudian kita close nah file tadi baru kita analisa dengan menggunakan misalnya ini ya kita coba buka kita close case aja dulu ya kita bikin baru ya case name nya test lektor nya sama nah kalau udah ada ya kita kita bisa kata barusan tadi kita bikin baru apa bikin test ya kita bikin aja test 2 misalnya ya click next aja case number 002 examennya nama saya itu nama anda sendiri ya pastinya gitu ya nah kemudian dari sini kita akan memilih ya kali ini kita pilih image file bukan jangan pilih local disk ya pilih image file ya kemudian kita arahkan ke directory dimana saya menyimpan atau kita simpan file tadi contohnya sini tem file ya file nya md myfd ini klik aja dia akan otomatis menambahkan ya ini kita klik ok ya nah image inilah yang nantinya anda akan bisa analisa ya md bisa scan ya kita lihat allocatednya allocated deletednya kita bisa lihat hampir sama ya ya harusnya sih sama karena ini ini adalah waktu kita bikin image ini adalah proses yang disebut dengan bit by bit image creation ya bit copy ya jadi sama persis dengan aslinya dari apa image ini adalah harus sama dengan yang apa physical disknya ya kita lihat sini ada yang deleted kan ya nah ini kosong dokumennya kosong ada plain text ada version ya nah kemudian kita lihat fokus di deleted system sama recent ya nah saya pribadi sebenarnya lebih menyukai tool yang lain untuk melakukan jadi kalau untuk analisa ini lumayan bagus tapi kalau ingin melakukan recovery terhadap jadi tergantung kebutuhannya kalau untuk recovery terhadap file-file yang terhapus kita bisa menggunakan tool lain misalnya disini anda bisa gunakan tool seperti ini saya sudah pernah bahas di test disk namanya di video tutorial yang saya yang sebelumnya ada saya bahas mengenai ini melakukan recovery dengan tool yang namanya test disk sama yang satu lagi namanya photorex ini test disk kemudian satunya photorex yang memang khusus untuk melakukan pencarian recovery terhadap foto-foto digital atau file bisa pakai ini maupun yang ini oke nah kalau untuk forensik urusan melakukan pencarian terhadap file-file yang terhapus atau apa informasi yang lain yang lain atau mungkin image-image yang terhapus maupun analisa lebih secara forensiknya misalnya contoh nyari file terhapus melakukan recovery atau melakukan analisa terhadap file-file yang tersembunyi bisa menggunakan apa nama tuh sebentar bisa menggunakan tool barusan yang ini atopsi kemudian untuk membuat duplikat copy-nya atau membuat copy atau image dari disk kita bisa pakai ini tadi pilihannya seperti ini nah kita juga bisa mounting image yang tadi yang udah kita bisa buat yang kita udah buat kita kita mounting image-nya kita arahkan ke lokasi dimana kita menyimpan file jadi misalnya contoh disini ada md 001 nah kemudian kita mount nah kelihatan ada physical disk kita close saja ops kayaknya saya salah ini coba image mounting oh ya kita udah mount coba kita mount sekali lagi myfd kita mount kemudian kita bisa pilih disini map drive app image juga bisa nah atau sepertinya kita harus pilih yang drive app ya hmm ini kita bisa lihat ini ada termounting oh ini f yang tadi ya nah ini juga jadi ini udah dimounting jadi seolah-olah saya ada dua ini yang asli yang saya highlight ini ini asli nah ini yang kita mounting tadi ya tapi ya sifatnya coba kita lihat apakah dia read only ya kita coba mounting sambil kita coba copy misalnya saya copy file ya saya contoh gambar pesat ini satu aja kemudian kita masukkan ke sini bisa gak ya ini right protected ya nah ini bagusnya jadi kalau kita melakukan analisa terhadap image dari satu disk ya kemudian kita mounting ya atau kita analisa sekalipun dia posisinya right protection ya right protected jadi kita gak bisa sembarangan nulis jadi potensi buat melakukan kesalahan ya menulisi disk itu bisa di hilangkan atau diminimalisasi ya nah ini bisa add evidence juga ya contoh yang tadi image file disini kita bisa pilih image tadi misalnya md 001 ya nah ini nah cuma ya kalau mau add ya harus semua ini karena kebetulan image nya banyak ya kita satu-satu misalnya image 002 ya ini gak bisa kita sorot ya harus pilih satu-satu nah ya nah kita coba like lagi ya tiga ini kita image file lagi 456 masih satu lagi eh dua lagi ini kita bisa expand nah yang ada partisi sepertinya ini ya kita add aja 45 yang terakhir 6 nah oke nah tapi yang ada partisi sepertinya cuma satu disini yang md 001 ya ini ini yang dps kita bisa lihat disini ya kita bisa expand ya untuk melihat informasi yang lebih dalam tentang tool ini ya amin tentang ini apa directory atau folder following ada ya jadi kita bisa pakai akses data FTK ya yang ini ya kemudian kita bisa pakai you know autopsy juga untuk melakukan analisa terhadap device ya seperti flash disk atau hard disk ya mau di external mau di external bisa semua nah kemudian kita bisa melakukan analisa untuk melihat directory dan lograpin di dalam cuman memang kemampuannya terbatas ya nggak semua bisa melakukan recovery jadi kadang-kadang kalau udah di format kita udah nggak bisa recovery ya kalau mau yang lebih menggunakan tool yang lebih canggih ya kita bisa pakai seperti end case ya end case nah ini adalah guidance dari guidance software ini lebih canggih toolnya ya bisa melakukan recovery terhadap data nah kemudian anda juga bisa pakai tool seperti FTK forensic toolkit ya dari akses data ya ini kalau mau yang lebih canggih ya oke oke ya sementara itu dulu dari saya untuk perkenalan mengenai perkenalan ya tutorial saya memang untuk pemula ya bagi pemula untuk ya menginformasikan beberapa tool yang bisa dipakai untuk melakukan forensic analysis recovery data ya kita tadi belajar akses data FTK imager dan otopsi ya versi 3 ya anda bisa download yang versi terbaru kalau anda inginkan alright sementara itu dulu terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikin